Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo programmer, jumpa lagi dengan saya, Teddy Trisa Putro Kali ini di Java Launch episode kedua Pada Java Launch episode kedua kali ini saya akan mengulas mengenai Java 17 Yang baru saja dirilis di bulan September yang lalu Rilis Java 17 ini merupakan versi LTS selanjutnya setelah Java 11 yang dirilis di September 2018 lalu Tentu ada beberapa perubahan dan fitur baru di Java 17 ini dibandingkan versi LTS sebelumnya yaitu Java 11 Pada episode ini nanti akan kita bahas mengenai beberapa hal Yang pertama adalah berubahnya lisensi GDK dari Oracle semenjak Java 17 Serta ada beberapa isu terkini mengenai versi LTS berikutnya Selanjutnya saya juga akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mengunduh dan menginstall Java 17 Sekaligus hands-on mencicipi beberapa fitur baru yang penting yang ada pada Java 17 Namun sebelum kita mulai ada sedikit pesan sponsor Di mana saya sedang membangun sebuah kurs di Udemy dengan judul Belajar Spring Framework dari tol sampai siap kerja Pada kurs tersebut Anda akan mempelajari Spring Framework dari konsep yang paling dasar Hingga pada tahapan Anda dapat cukup percaya diri untuk direkut pekerja di perusahaan dan startup teknologi Khusus bagi penonton channel ini Anda dapat membeli kursus ini dengan harga spesial Tautan kursus dan kupon diskon dapat Anda lihat pada kolom deskripsi Karena itu terus dukung Suprutin TV dengan like video ini Dan bagi Anda yang belum subscribe Segera subscribe channel kami serta nyalakan tombol notifikasi Agar Anda tidak tertinggal video terbaru dari Suprutin TV Sebagai yang dulu pernah saya bahas bahwa semenjak tahun 2017 Oracle mengumumkan distribusi JDK menjadi dua Yang pertama adalah Oracle OpenGDK dengan lisensi GPL atau yang open source Dan yang kedua adalah Oracle JDK yang diberikan lisensi OTN alias Oracle Technology Network JDK yang didistribusikan Oracle dengan lisensi OTN ini membuat JDKnya tidak lagi gratis Untuk penggunaan komersial Yang kemudian mengakibatkan banyak kritik dari komunitas dan programmer Ini kemudian mengakibatkan peralihan yang sangat masif dari banyak programmer dan industri Yang awalnya menggunakan JDK dari Oracle Kemudian beralih ke OpenGDK untuk menghindari lisensi OTN yang ada pada JDK versi Oracle Namun sekarang ada kabar baik dari Oracle Oracle telah mengubah lisensi JDK yang didistribusikannya Dari yang awalnya berbayar atau menggunakan lisensi OTN Ini beralih menjadi gratis alias available for free Namun dengan lisensi yang berbeda Kali ini lisensinya adalah NFTC alias Non-Free Terms and Conditions Jadi lisensi yang baru ini yang bernama Oracle Non-Free Terms and Conditions alias NFTC Memungkinkan penggunaan secara gratis untuk kepentingan komersial dan mesin production Hal ini juga termasuk semua security updates di tiap kuartalnya Selain itu redistribusi dari JDK ini juga diperbolehkan selama itu diberikan secara gratis Lisensi yang baru ini juga memungkinkan developer dan organisasi ataupun perusahaan lain Untuk mengunduh, menggunakan, membagi ataupun mendistribusikan ulang Oracle JDK ini tanpa melalui proses seperti sebelumnya Yang jika kita ingat ketika kita mengunduh Oracle dari JDK melalui situsnya Oracle Biasanya kita diharuskan untuk mengklik sebuah term and condition dan login terlebih dahulu dengan akun Oracle Namun sekarang langkah-langkah seperti itu tidak diperlukan lagi Nanti akan kita coba praktekan Selain itu, sebagaimana tadi dibahas di poin pertama Bahwa Oracle akan menyediakan rilis ini secara gratis Termasuk security updates dan patch tanpa biaya apapun Setidaknya selama 3 tahun ke depan Dan kemudian dilanjutkan 1 tahun penuh setelah versi LTS berikutnya dirilis Informasi berikutnya terkait dengan rilisnya Java 17 ini adalah bahwa Oracle menginginkan agar versi LTS berikutnya adalah versi Java 21 Yang hanya berselang 2 tahun dan bukan 3 tahun seperti jadwal sebelumnya Jika proposal Oracle ini disetujui oleh Java Community Process alias JCP Maka versi LTS berikutnya akan tersedia di September 2023 Alasan dari Oracle ini adalah agar industri dapat langsung menikmati versi LTS berikutnya Dan menikmati fitur baru dengan jadwal yang lebih cepat ketimbang sebelumnya Namun meskipun begitu, Oracle masih berkomitmen untuk memberikan dukungan JDK dengan versi LTS Dengan jangka waktu 8 tahun semenjak versi LTS tersebut dirilis Meskipun dengan lisensinya yang NFTC, mungkin dukungan LTS dari Oracle ini hanya tersedia gratis selama 3 tahun Selebihnya untuk dukungan yang diperpanjang dari JDK dari Oracle mungkin akan menjadi berbayar selama 5 tahun tambahan itu Oke, jadi untuk mengunduh Java 17 Anda dapat mengaksesnya melalui beberapa cara Yang pertama Anda dapat mengunduh JDK dari Oracle Yang dapat Anda akses di situsnya di www.oracle.com Nanti akan kita coba Dan berikutnya adalah jika Anda menginginkan versi OpenJDK Anda dapat mengunduh OpenJDK distribusi dari Oracle juga Yang dapat Anda akses di jdk.java.net.slice17 Sedangkan untuk vendor OpenJDK yang lain sejak video ini dibuat Baru ada beberapa vendor yang sudah menyediakan distribusi OpenJDK-nya Yang pertama adalah Eclipse Adoptium yang dapat Anda akses melalui adoptium.net Selanjutnya ada OpenJDK distribusi dari Azul Zulu yang dapat Anda akses melalui azul.com Dan yang terakhir juga ada OpenJDK dari Microsoft yang Anda dapat akses melalui link berikut ini Oke, sekarang saya sudah berada pada situsnya Oracle untuk mengunduh Java 17 Jadi jika kita lihat di sini ada beberapa sistem operasi yang didukung oleh JDK Mulai dari Linux Anda dapat memilih arsitektur apa yang Anda gunakan Mulai dari ARM 64-bit hingga versi Debian dan RPM package-nya Jika Anda menggunakan sistem operasi macOS, Anda dapat pilih tab di macOS ini Atau jika Anda ingin menggunakan sistem operasi Windows, Anda dapat klik Windows di sini Karena pada komputer saya menggunakan sistem operasi Windows, maka saya akan pilih saja Windows di sini Dan di sini ada beberapa pilihan Saya akan gunakan X64 Compressed Archive Dan kita unduh, lalu kita tunggu beberapa saat hingga proses pengunduhannya selesai Oke, sekarang saya sudah memiliki file JDK17 Dalam format archive yang telah saya unduh pada langkah sebelumnya Sekarang saya akan menginstal JDK17 ini pada mesin komputer saya Caranya saya akan ekstrak terlebih dahulu dengan klik kanan Kemudian kita dapat gunakan aplikasi ekstrak untuk melakukan ekstraksi file ini Anda dapat menggunakan 7-zip atau Winrar Jadi bebas, misalnya saya menggunakan 7-zip di sini Saya tinggal klik ekstrak here di sini Dan saya akan tunggu beberapa saat hingga proses ekstraknya selesai Setelah proses ekstrak selesai, Anda akan mendapatkan sebuah folder Dengan nama JDK-17 Jadi jika kita buka, di sini ada beberapa subfolder Di mana di sini di bin kita dapat menemukan beberapa library Serta beberapa perintah Java yang dapat nanti kita gunakan Jadi ini adalah folder instalasi dari Java 17 Jadi saya akan pindahkan folder JDK17 ini ke sebuah directory Jadi saya akan copy dan saya akan pindahkan atau saya cut Kemudian saya pindahkan di C Program Files Kemudian saya pilih Java Anda dapat menggunakan folder lain Namanya tidak harus seperti ini Tapi ini adalah nama yang saya gunakan pada folder instalasi Java saya Jadi saya akan paste di sini Di sini saya sudah memiliki banyak versi dari Java Mulai dari 1.8 dan hingga OpenJDK 1.8 dan OpenJDK 11 Jadi saya akan gunakan OpenJDK 17 ini sebagai versi yang terbaru Nanti akan saya pindah dari yang versi 11 menjadi versi 17 Oke setelah selesai memindahkan folder JDK17 Sekarang kita perlu mengatur environment variable pada mesin komputer Yang kita gunakan agar membaca folder JDK17 ini Jadi saya akan buka terlebih dahulu melalui menu Start environment variable Kita akan klik Edit the system environment variable Kemudian pilih environment variable Lalu pada environment variable di sini Yang pertama kita perlu tambahkan adalah variable java underscore home Caranya Anda dapat menggunakan button new Jika variable java underscore home belum ada Kita klik button new Kemudian ketikan di sini java underscore home Namun karena saya sudah memiliki variable java underscore home ini Saya akan tinggal edit saja variable java underscore home ini Dengan value yang baru Jadi di sini value nya ada di C program files Dan mengarah ke graal vm Saya akan ganti value nya dengan alamat JDK17 yang baru Jadi saya akan copy alamat di mana JDK17 berada Dan saya akan paste kan di sini Jadi saya akan paste di sini Kemudian OK Lalu setelah selesai kita mengatur variable java underscore home di sini Berikutnya kita perlu menyesuaikan variable path Kita akan cari di sini variable bernama path Dan di mana di sini Anda dapat menambahkan sebuah variable baru Anda dapat klik new di sini Kemudian Anda dapat tuliskan persen java underscore home Persen backslash bin Karena saya di sini sudah ada Maka saya tidak perlu menambahkan apa-apa lagi Jadi Anda perlu menambahkan persen java underscore home Persen backslash bin Jadi Anda mengarahkan path nya kepada bin di sini Oke Setelah selesai Anda dapat klik OK Kemudian OK Lalu berikutnya Anda dapat melakukan restart pada mesin komputer Anda Agar perubahan pada environment variable langsung dapat bisa dilihat Oke sekarang saya sudah melakukan restart pada mesin komputer saya Dan kini saya akan buka Windows Terminal Pada komen prompt Anda dapat ketikan java dash version Kemudian enter Ya perhatikan di sini java versinya telah tertulis 17 Jadi dari sini kita telah berhasil menginstall java versi 17 Di sini tanggal rilisnya adalah 14 September tahun 2021 Dan di sini versi LTS yang menandakan ini adalah versi long time support Oke sekarang saya sedang berada pada Eclipse IDE Di mana Eclipse IDE yang saya gunakan ini belum mendukung java 17 Meskipun ini adalah Eclipse IDE versi terbaru Jika kita cek pada menu help di sini dan kemudian kita klik about Eclipse IDE Kita dapat lihat bahwa ini adalah Eclipse IDE yang termasuk baru saat video ini dibuat Yaitu di bulan September rilisnya tahun 2021 Namun Eclipse IDE ini belum mendukung java 17 Agar IDE yang kita gunakan ini dapat mendukung java 17 Jadi kita harus menginstall add-on tambahan melalui menu window Melalui menu help Kemudian pilih Eclipse Marketplace Dan setelah jendela Eclipse Marketplace terbuka Kita tinggal ketikan di sini Misalnya saya akan ketikan java 17 Kemudian enter Ya di sini pada hasil pencariannya terdapat plugin bernama java 17 support for Eclipse Yang dapat kita install agar IDE kita dapat mendukung java 17 Jadi kita akan klik install saja Kemudian tunggu beberapa saat hingga Eclipse-nya mendownload depedensi yang dibutuhkan Kemudian pada dialog confirm selected feature Saya akan memilih beberapa feature yang perlu di install Saya akan cek semuanya saja Kemudian confirm Lalu pada langkah selanjutnya kita langsung confirm saja Dan kita accept untuk review license kemudian finish Selanjutnya kita akan restart IDE untuk menyelesaikan proses instalasi Ya kita tunggu beberapa saat hingga IDE selesai di restart Oke setelah plugin terinstall Oke setelah plugin terinstall Kini Eclipse IDE saya sudah mendukung java 17 Kita dapat cek pada window kemudian pilih preference Dan saya akan maximize di sini Pada java dan compiler-nya Kita dapat lihat pada gtk compliance-nya Kita dapat pilih Kita dapat menggunakan versi 17 di sini Sebelumnya jika kita tidak menginstall add-onnya Versi 17 ini tidak akan muncul Karena kita telah menginstall add-onnya Jadi kita dapat menikmati support java 17 pada Eclipse IDE ini Oke Kemudian kita apply Dan kita dapat cek pada install JRE di sini Anda dapat sesuaikan Agar menggunakan gtk 17 yang telah kita install pada langkah sebelumnya Kemudian apply dan apply and close Oke sekarang saya akan membahas beberapa fitur baru Yang memang tidak semuanya Tapi di sini saya akan pilih beberapa fitur baru yang penting Yang ada pada java 17 dibandingkan dengan versi LTS sebelumnya Yaitu java 11 Fitur pertama yang perlu saya bahas adalah fitur switch expression Yang berdasarkan JEP 361 JEP di sini berarti java enhancement proposal ya Berikut ini adalah dokumentasi dari java enhancement proposal nomor 361 Tentang fitur switch expression Dimana disebutkan pada sumeri Fitur ini mengextend alias memperluas statement switch Sebagai sebuah statement sekaligus sebagai sebuah expression Dan tujuannya adalah menyederhanakan proses pemograman Dan mempersiapkan sebuah cara dari penggunaan fitur yang disebut sebagai pattern matching Fitur switch expression ini dirilis sebagai preview feature pada JDK 12 dan juga JDK 13 Lalu berikutnya kita ke sejarah dari fitur switch expression ini Yang awalnya diproposalkan pada Desember 2017 melalui JEP 325 Dan kemudian ditujukan untuk JDK 12 pada Agustus 2018 sebagai sebuah preview feature Kemudian fitur tersebut setelah melalui beberapa masukan diubah melalui sebuah proposal baru Yaitu JEP 354 yang ditujukan untuk JDK 13 pada tahun 2019 di bulan Juni Sebagai sebuah preview feature Feedback yang diterima pada JDK 13 tersebut Merekomendasikan bahwa switch expression tersebut telah siap untuk menjadi final version dan permanen di JDK 14 Dengan tanpa perubahan apapun Oke sekarang kita beranjak ke motivasi Motivasi apa yang mendasari adanya fitur baru switch expression ini di Java 17 Di sini disebutkan bahwa motivasinya adalah dalam rangka mempersiapkan pengembangan bahasa pemograman Java Untuk mendukung pattern matching yang ada di JEP 305 Dan dinilai bahwa switch statement yang ada yang udah ada sekarang Itu dinilai cukup mengganggu untuk keperluan tersebut Hal ini dikarenakan fitur switch sendiri sebenarnya memang berasal dari C dan C++ Yang jika kita tengok C dan C++ itu lebih ditujukan untuk bahasa low level code Sementara ketika diimplementasikan pada high level code seperti Java Maka akan rentan terjadinya error prone Karena code tersebut menjadi bersifat verbose Belum lagi jika programmer ternyata menuliskan brick statement yang salah Atau melewatkan brick statement di setiap case nya Maka aplikasi tentu akan berjalan tidak seperti yang diharapkan Dan ini kemudian yang diusulkan pada JEP 361 Dimana disini kemudian digunakan tanda panah Tanda arrow Yang menunjukkan bahwa disisi sebelah kanan dari arrow ini Menunjukkan bahwa code yang akan dieksekusi jika label L nya cocok Seperti contoh yang ada pada dokumentasi disini Dimana jika harinya ternyata adalah Monday Maka yang di print akan 6 Namun jika Tuesday Maka yang di print 7 Pada switch expression yang baru disini Kita tidak perlu lagi menuliskan brick statement di setiap case nya Dan jika terdapat lebih dari satu costanta Yang memiliki konsekuensi code yang sama Kita dapat memisahkan dengan tanda koma Berbeda dengan pendekatan yang sebelumnya Dimana jika ada costanta lebih dari satu Kita menuliskan case satu persatu seperti ini Case Monday Case Friday Case Sunday Baru kemudian konsekuensi dari codenya Setelah itu kemudian brick Namun dengan pendekatan yang baru Kita cukup menuliskan case Monday, Friday, Sunday Baru kemudian result dari codenya Oke sekarang saya akan langsung praktekkan saja Bagaimana membuat switch expression Jadi saya akan buat dulu sebuah package Disini saya akan buat sebuah package baru Katakanlah package nya adalah bernama cep361 Kemudian saya akan buat sebuah E6 Disini misalnya adalah E6 yang berisi nama-nama hari Jadi saya beri nama day Kemudian nama-nama hari ini kita akan tuliskan nama-nama hari Jadi pertama adalah Monday Kemudian Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, dan Sunday Misalnya seperti ini Kemudian saya akan buat sebuah kelas Disini misalnya adalah switch expression demo Lalu selanjutnya saya akan membuat sebuah metode sederhana Katakanlah untuk mencari seragam yang ingin digenakan berdasarkan hari Jadi saya akan tuliskan private static void print uniform by day Oke lalu disini saya akan berikan argumennya adalah endum hari Dengan namanya adalah day Lalu disini saya akan buat sebuah switch expression Switch Disini ada pilihan Anda dapat menggunakan switch label expression Ya seperti ini Kemudian case-nya kita tuliskan labelnya Misalnya labelnya adalah jika harinya adalah Senin Maka kita tuliskan Monday, Tuesday, Wednesday Seperti ini Kemudian kita printkan Sysout Katakanlah putih abu-abu Kemudian saya tambahkan case yang lain Yaitu misalnya adalah Kamis Yaitu Thursday Maka yang di printkan adalah Sysout Misalnya adalah batik Oke Kemudian jika Jumat Case Friday Maka yang di print adalah Pramuka Oke Kemudian yang terakhir adalah jika Sabtu Saturday Maka yang di print adalah baju khas Misalnya saya tuliskan khas disini Lalu yang terakhir adalah bila minggu Misalnya kita tuliskan baju bebas Jadi kita tuliskan bebas seperti ini Ya kemudian save Sekarang tinggal saya buat main metodenya Yang mengeksekusi metode print uniform by day ini Jadi saya akan buat disini main metode Ya misalnya saya panggil langsung disini ya Print uniform by day Jadi misalnya harinya adalah Monday Maka saya akan jalankan Kita lihat hasilnya Oke hasilnya adalah putih abu-abu Sekarang saya ingin menunjukkan kepada anda bahwa bentuk switch yang seperti ini adalah bentuk expression seperti namanya Jadi kita dapat langsung mengambil hasilnya Jadi saya akan ganti disini misalnya katakanlah bukan void tapi string Sehingga saya langsung dapat return kan disini Dan disini bukan size out lagi katakanlah saya langsung Memberikan resultnya seperti ini Dan ini juga saya langsung risetkan Oke untuk pramuka juga sama Oke jadi cukup seperti ini Sekarang disini kita langsung size out saja Disini saya akan size out Size out Ya ya seperti ini Kemudian kita akan jalankan Oke hasilnya sama Putih abu-abu Sekarang kita beranjak ke fitur baru berikutnya Yang ada pada Java 17 Yaitu adalah fitur text block Yang diproposalkan pada JEP 378 Dimana fitur text block ini Memungkinkan penulisan string dengan jumlah baris lebih dari satu Tanpa terlebih dahulu harus menuliskan escape character Jadi ini adalah dokumentasi Java enhancement proposal nomor 378 tentang text blocks Dapat kita baca disini bahwa fitur ini dirilis pada Java 15 Dan pada summary nya dapat anda baca bahwa penggunaan text block ini Memungkinkan programmer dapat membuat string yang lebih dari satu baris Tanpa terlebih dahulu menuliskan escape character Atau escape sequence Lalu bagaimana dengan sejarahnya Text block ini awalnya diproposalkan pada JEP 355 Di awal tahun 2019 Sebagai tindak lanjut eksplorasi dari JEP 326 Tentang raw string literal Yang awalnya ditujukan untuk JDK 12 Namun kemudian ditarik dan tidak jadi dirilis JEP 355 ini ditujukan untuk JDK 13 pada Juni 2019 sebagai preview feature Yang kemudian menghasilkan feedback pada JDK 13 Agar fitur tersebut sebaiknya dimasukkan lagi sebagai preview feature pada JDK 14 Dengan beberapa penambahan Melalui sebuah proposal baru yaitu JEP 368 Yang ditujukan untuk JDK 14 di tahun 2019 pada bulan November Lalu berikutnya feedback pada JDK 14 Mensugestikan atau merekomendasikan bahwa text block telah siap untuk menjadi final version Dan permanen di JDK 15 tanpa perubahan apapun Agar Anda memiliki gambaran Di sini saya sudah berada pada IDE Di mana saya telah membuat dua data string Yang pertama adalah old style query Yang merupakan string biasa tanpa menggunakan fitur text block Sedangkan yang kedua adalah new style query Yang telah menggunakan fitur text block Dapat Anda perhatikan di sini Jika Anda menggunakan format string biasa tanpa menggunakan text block Anda harus membuat escape karakter Ketika menemui tanda double quote di sini Begitu pula saat Anda ingin membuat sebuah line baru Anda akan menggunakan escape karakter diikuti N Yang berarti karakter berikutnya akan dicetak sebagai line baru Namun jika Anda menggunakan text block Seperti yang Anda perhatikan di sini pada new style query Saya menggunakan triple double quote Sebagai sintaks bahwa string di antara triple double quote ini adalah text block Jadi di sini kita tidak perlu menuliskan lagi escape karakter Ketika menemui double quote Dan juga ketika kita ingin mencetak di line baru Kita tidak perlu menambahkan escape karakter dan N Selain itu kita tidak perlu lagi menuliskan tanda plus Ketika kita membuat stringnya di line yang terpisah Jadi kita langsung saja tuliskan seperti ini Kita akan coba jalankan untuk melihat hasil dari kedua string ini adalah identik Seperti yang Anda perhatikan di sini hasilnya sama Antara style query yang pertama yang lama tanpa menggunakan text block Dengan yang baru ketika menggunakan text block Namun dari cara pembuatannya Cara kedua lebih readable Lebih mudah dibaca daripada cara yang pertama Oke kini kita beralih ke fitur berikutnya Yaitu pattern matching untuk operator instant off Yang merupakan fitur yang dihadirkan berdasarkan JEP nomor 394 Dimana fitur ini memungkinkan programmer dapat menghilangkan boilerplate code Seperti proses melakukan casting setelah sebelumnya dilakukan proses evaluasi menggunakan operator instant off Jadi jika Anda baca pada dokumentasinya Fitur ini ditujukan untuk mengembangkan bahasa pemograman Java Dengan pattern matching khususnya pada operator instant off Sedangkan pattern matching sendiri memungkinkan common logic itu diterapkan di dalam sebuah program Yang disebut sebagai conditional extraction pada komponen dari objek Sehingga dapat diekspresikan dengan lebih konsisten dan lebih aman Lalu berikutnya kita beralih ke sejarah Dimana pattern matching untuk instant off ini Awalnya diproposalkan melalui JEP 305 Dan dideliver pada JDK 14 sebagai preview feature Kemudian selanjutnya diproposalkan ulang pada JEP 375 Yang ditujukan untuk JDK 15 sebagai preview feature putaran kedua Kemudian dari feedback pada JDK 15 tersebut Lalu diproposalkan ulang Dan ditujukan untuk JDK 16 sebagai final feature dengan beberapa perubahan Jadi menjadi JEP 394 ini Agar Anda memiliki gambaran lebih jelas tentang fitur baru instant off ini Di sini saya sudah berada pada IDE Dan memiliki dua tipe string yang disimpan di dalam objek bertipe objek Yaitu O1 dan O2 Jadi jika Anda menggunakan instant off gaya lama sebelum adanya pattern matching Programmer akan menggunakan instant off untuk melakukan evaluasi Apakah objek tersebut merupakan tipe data string atau tidak Jadi balikannya adalah true or false Jika true maka di sini saya baru bisa melakukan casting Kedalam sebuah objek dengan tipe data string Baru kemudian saya bisa melakukan operasi terhadap data string tersebut Namun dengan penggunaan pattern matching pada instant off Code nya jadi lebih sederhana dan lebih bersih Di mana di sini jika O2 ternyata bertipe string Maka saya bisa langsung meng-castingnya ke sebuah objek string bernama S Dan berikutnya langsung bisa saya lakukan operasi terhadap objek S tersebut Sekarang jika misalnya saya jalankan Hasilnya akan sama antara cara tradisional dengan cara yang baru Jadi dengan menggunakan pattern matching Code nya jadi lebih bersih Selanjutnya ada fitur record Di mana fitur ini merupakan fitur yang secara pribadi yang paling saya tunggu Jadi fitur ini didasarkan pada JEP 395 Jika Anda tengok pada dokumentasinya Fitur ini ditujukan untuk mengembangkan bahasa pemograman Java Di mana record sendiri difungsikan sebagai sebuah kelas Yang berlaku sebagai transparan carrier Atau istilahnya penampung sebuah data yang bersifat immutable Jadi bisa dianggap seperti tuple Jika merucuk pada istilah untuk bahasa pemograman lain Jadi sebelum adanya record Programmer biasanya hanya dapat menggunakan kelas Yang kemudian memunculkan banyak keluhan dari programmer Yang menyebutkan bahwa Java itu terlalu verbose dan terlalu banyak seremonial Seperti harus membuat constructor, gather setter Padahal dalam suatu kasus Kelas tersebut hanya digunakan untuk menampung data saja Memang sekarang ini programmer juga dapat menggunakan library Seperti project lombok yang dapat mengurangi boilerplate code Namun untuk menggunakan project lombok Kita perlu menginjek IDE dengan plugin yang disediakan Jadi ini bukan solusi natif dari Java Maka ketika fitur records ini hadir Tentu membawa kabar baik bagi programmer Java Termasuk saya sendiri Berikutnya kita ke sejarah Di mana sejarah record ini Diproposalkan pada JEP359 Dan kemudian dimasukkan di dalam JDK14 sebagai preview feature Yang pada akhirnya mendapatkan beberapa feedback Yang setelah itu diperbaiki pada JEP384 Yang ditujukan untuk JDK15 sebagai preview feature pada putaran kedua Selanjutnya berikutnya feedback dari JDK15 ini Menghasilkan JEP395 ini Yang kemudian menjadi feature final pada JDK16 Agar Anda memiliki gambaran tentang fitur records Di sini saya sudah berada pada IDE Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana membuat sebuah records Jadi pada Eclipse IDE di dalam sebuah package Anda dapat klik kanan kemudian pilih new lalu pilih record Setelah jendela dialog new java record terbuka Kita dapat beri nama recordsnya Misalnya adalah point Seperti ini kemudian finish Jadi berbeda dengan kelas Di mana di point kita dapat langsung Mendeklarasikan constructornya Pada saat mendeklarasikan pointnya Di sini kita dapat define Misalnya adalah integer x dan integer y Jadi dengan mendeklarasikan constructor di sini Secara implisit kita sudah mendeklarasikan property integer x dan property integer y dan di set final Begitu pula secara implisit metode getternya juga sudah dideklarasikan Dengan kita mendeklarasikan integer x dan integer y pada record di sini Sekarang misalnya saya ingin membuat sebuah kelas untuk mengakses record ini Jadi saya akan buat kelas misalnya adalah main up Kemudian di dalam kelas main up ini saya akan buat sebuah main method Misalnya di dalam method ini saya akan mendeklarasikan dulu point dengan nama p Dan kita buat constructor biasanya point Misalnya 1,2 Cukup seperti ini Dan secara implisit kita telah mendeklarasikan property-property nya seperti yang saya bilang tadi Jadi di sini misalnya saya akan sysout P.x langsung saja kita dapatkan nilai x nya Dan misalnya P.y otomatis kita dapatkan nilai y nya Dan untuk toString nya kita langsung bisa P.toString Jadi mirip dengan kelas Sekarang saya akan save dan langsung jalankan Maka kita dapat langsung memperoleh hasilnya seperti ini X nya 1 Y nya 2 Dan ini adalah hasil print point nya X 1 dan Y nya 2 Fitur selanjutnya adalah hasil kelas yang dirilis berdasarkan JEP409 Di mana fitur ini memungkinkan sebuah kelas atau interface Secara eksplisit dapat mendeklarasikan kelas-kelas yang diizinkan untuk menjadi subkelasnya Ataupun mengimplementasikannya Jika Anda baca pada dokumentasinya tentang shield class di sini Di sini disebutkan bahwa shield class dan interface Memungkinkan kelas dan interface tersebut Dapat membatasi kelas atau interface lain untuk mengextend dan mengimplementasikannya Sekarang kita beralih ke sejarah dari fitur ini Di mana fitur ini awalnya diproposalkan pada JEP360 Yang ditargetkan untuk JTK15 sebagai preview feature Kemudian diproposalkan ulang Dengan JEP397 dengan beberapa perbaikan Yang kemudian dideliver pada JTK16 sebagai preview feature lagi Yang kemudian lagi selanjutnya divinalisasi pada JTK17 Dengan tanpa perubahan dari JTK16 Sedangkan untuk goals alias tujuan dari fitur ini adalah Yang pertama Memungkinkan programmer atau si penulis kelas atau interface Untuk dapat mengendalikan code yang bertanggung jawab mengimplementasikannya Berikutnya adalah fitur Shield Class ini dapat digunakan sebagai suatu cara deklaratif Untuk membatasi penggunaan super kelas Selain menggunakan akses modifier Dan yang ketiga adalah Dengan adanya Shield Class ini Fitur ini kedepannya dapat diarahkan untuk mendukung pattern matching Oke sekarang kita langsung saja ke contoh dari penggunaan Shield Class Dimana disini saya mempunyai sebuah super kelas Katakanlah bernama Vehicle Dan anakannya yaitu car dan truck itu meng-extense kelas Vehicle Untuk menggunakan Shield Class Saya akan kembali ke Vehicle disini Dan saya akan tambahkan sebelum kelas disini dengan keyword Shield Oke Konsekuensinya jika kita menggunakan keyword Shield Maka kita harus menambahkan setelah nama kelasnya Dengan keyword Permits Diikuti dengan nama kelas yang diizinkan untuk menjadi anakan dari kelas Vehicle Misalnya adalah Car Berikutnya kita dapat masuk ke kelas Car Yang menjadi anakan dari kelas Vehicle Dimana disini kita harus men-set kelas Car ini sebagai Final Kenapa? Karena kelas yang menjadi anakan dari Shield Class Haruslah bersifat Final Untuk mencegah kelas anakan tersebut Di-extense lagi oleh kelas anakannya lagi Jadi kita harus men-set Final Sedangkan pada kelas Truck disini Dia mengalami error Karena tidak boleh men-extense Super Class Vehicle Karena Super Class Vehicle ini merupakan Shield Class Dan karena Shield Classnya disini hanya mengizinkan kelas Car Untuk dapat men-extense-nya Maka kelas Truck akan mengalami error Jadi meskipun saya set Final disini Dia akan tetap error Karena tidak diizinkan untuk men-extense Shield Class Jadi agar tidak terjadi error Saya harus menambahkan kelas Truck Sebagai salah satu kelas yang diizinkan untuk men-extense kelas Vehicle Jadi saya akan tambahkan Truck disini Agar kelas Truck tidak mengalami error Oke Jadi sekarang sudah tidak ada error Karena kelas Truck sudah diizinkan Untuk men-extense kelas Vehicle Oke jadi demikian ulasan saya tentang Java 17 Di episode kedua Java Launch Semoga bermanfaat Dan Anda juga dapat mengunjungi situs kami di subrutin.com Untuk mendapatkan tutorial dan insight terbaru seputar dunia pemograman dan komputer Dan bagi Anda yang gemar mengoprek elektronik dan pemograman embedded Anda juga dapat mengunjungi situs kami di embeddednesia.com Terus dukung Subrutin TV dengan like video ini Dan bagi Anda yang belum subscribe Segera subscribe channel kami Serta nyalakan lonceng Agar Anda tidak tertinggal video terbaru dari Subrutin TV Saya Teddy Trisaputro Pamit untuk diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!